Halo sahabat otot, selamat datang kembali di Toto Projective Channel, balik lagi sama Rie di sini. Nah, kali ini di video kali ini di sini sama Pak Martin nih, halo Pak. Halo. Nah, sahabat otot pasti udah hafal nih, kalau ada Pak Martin pasti ada sesuatu yang baru di Toto Project. Bener nggak sih Pak, kita udah ada di belakang, di depan mobil WRV. Ya, akhirnya selama menunggu lama, kita udah hampir selesai nih Project HRV. Udah hampir selesai. Hari ini kita akan kasih tau apa aja yang kemarin sudah selesai dan yang sekarang sudah ready untuk dijual. Dan mungkin dalam beberapa bulan lagi, 1-2 bulan lagi itu kita kasih juga produknya nanti lihat dalam kondisi belum jadi. Itu ada beberapa produk yang belum jadi juga. Tapi overall kita udah 80% produknya ready to sell nih, 85% udah ready to sell. Sudah 85% ready to sell, berarti kita bahas yang lama dulu nih Pak. Yang lama. Karena waktu itu belum sampai seminggu sampai, ternyata kita udah punya banyak aksurisnya. Ya, karena beberapa itu, dia partnya common ke BRV. Jadi dari BRV bisa dipasang ke WRV. Nah sekarang yang di mirror cover, contohnya di mirror cover tuh bisa di WRV, bisa di BRV gitu. Oke. Nah biar sahabat oto ingat juga, berarti kita bahas yang lama dulu ya Pak. Ya. Yang lama udah ready lama, oke. Kalau gitu kita mulai dari mana dulu nih Pak? Yang lama kayaknya kita mulai dari cover spion kan. Ini BRV sama WRV sama nih. Iya. Dan sekuensialnya juga sama nih. Ini sekuensial. Coba mungkin si, mungkin kita pencet ya. Iya. Nah ini sekuensialnya dia jalan dan ini udah running. Dan ini udah plug and play ya, tidak kotong kabel sama sekali. Kalau ini yang di WRV, BRV sama juga, ini sama. Nah ini yang kemarin udah selesai ya. Ini nggak sama sama BRV, tapi desain dan itunya kita bikin nyambung sama, mirip. Dan kalau ditutup pintunya kelihatan rapi sekali. Oke. Dan ini tebel ya Pak? Tebel, bahannya injection. Dan yang spesialnya, kalau talang air yang auto project ini, kita garanti 2 tahun nggak pudar warnanya. Nggak pudar di segala cuaca ya Pak? Yes, yes. Oke. Nah tadi mirror cover LED tuh yang lama ya Pak ya? Kalau ini yang baru ya? Ini yang lama juga. Oh ini yang lama juga. Yang sudah keluar kan, kita udah jual. Nah selanjutnya ini yang baru ya Pak ya? Yang baru, kita hitung yang lama dulu tadi. Satu, dua, kalau ini kan ada warna chrome, ada warna matte black, ada warna tarbon. Nah spesial cuma satu, dia bar gini, dia jalan dan itu plug and play. Talang air juga cuma satu model, dan ini injection, 2 tahun nggak pudar warnanya. Itu tiga ya. Iya. Nah terus mungkin kita masuk ke dalam ya. Oke. Oke. Nah seperti yang kita tahu, kemarin itu ada beberapa part yang sama, tapi ternyata yang pintu belakangnya nggak bisa dipasang kayak gini. Nah ini di depannya BRV sama WRV itu sama, tapi di belakangnya beda nih. Beda ya Pak? Jadi kita harus buka cetakan lagi untuk bisa dipasang ke WRV. Nah itu pun udah selesai, yang di panel armrest-nya, di panel inner handle-nya yang ini. Nah itu kita udah selesai, ini panel Twitter-nya juga tidak sama. Di WRV dan BRV itu tidak sama. Jadi kita bikin juga, dan udah selesai juga. Ini udah selesai, ini udah selesai, ini udah selesai. Kalau ini part lama nih, dari BRV. Iya. Dari BRV ya Pak? Iya, dari BRV. Terus ini juga dari BRV, terus ini juga dari BRV. Oke. Nah ini juga Honda, kebanyakan Honda itu yang power outlet yang lighter ini, kebanyakan di Honda itu bisa dipasang. Seperti contohnya City, BRV, terus WRV, terus kalau di BRV itu mungkin dari baris 1 sampai baris 3-nya bisa dipasang. Oh, di BRV bisa dipasang 3-3 ya? Kalau di City, baris 1 ke baris 2 bisa dipasang. Dan di sini juga kayaknya ada di baris 2. Baris 2. Nah, jadi lighter itu kita ganti fungsinya menjadi fast charging. Fast charging? Nah, type A dan type C. Kalau lighter doang kan kita harus beli satu lagi alat yang charger lighter gitu. Dan itu problem-nya tidak OEM. Dan yang kedua, sering lepas. Biasanya kalau mobil dipinjem siapa, dipinjem siapa jadinya itu lighter-nya udah nggak tau lagi kemana-mana. Jadi beli lagi, beli lagi. Nah kalau ini udah permanen. Udah permanen. Nah, udah nempel. Jadi kita menggantikan lighternya kita cabut, kita pasang dan itu udah plug and play. Tidak potong kabel sama sekali. Tidak potong kabel sama sekali. Nah Pak, tadi kan bahas yang panel-panel di bagian dalam juga nih. Iya. Itu kan yang terpasang warna karbon. Tapi kita punya warna apa aja sih Pak sebenarnya? Bentar ya. Warna karbon ini ada warna wood. Wood-nya itu warnanya matte. Dia nggak glossy kalau wood-nya. Terus ada warna piano black. Piano black jadi dia akan senada sama ini. Oke. Nah kalau dipasang senada sama original-nya. Nah kalau karbon, ya kalau mau sporty pakai karbon. Kalau mau mewah itu harus pakai yang wood ya. Kelihatannya kesannya mewah. Tapi kalau mau original, seperti original ya ikutin yang piano black yang ini. Yang piano black. Jadi sesuai selera juga ya Pak. Oke. Nah itu udah. Terus yang lama kita punya sport pedal juga ya Pak. Sport pedal. Iya. Spot pedal nya itu buat. Ini. Kalau saya nggak salah ini di BRV juga bisa pasang. Di City juga bisa pasang. Di City juga bisa pasang. Di City juga bisa pasang. Iya. Jadi BRV City sama WRV itu sama. Dan ini khusus untuk metik saja ya. Bukan untuk manual. Jadi manual kita nggak ada. Khusus untuk metik saja. Iya. Terus. Yang lama. Yang lama ya kita cari dulu ya. Di sini udah. Di sini. Di dekat yang controller AC dan lain-lainnya ini. Di sini juga ada. Terus lighter ada. Di panel shifter nya juga ada. Warnanya kalau interior semua ada 3 warna ya. Ada carbon. Ada wood. Ada piano black. Tiano black. Nah itu tadi dia bahas yang lama ya Pak ya. Iya. Itu aksesoris yang sudah lama dan bisa dibeli sejak lalu-lalu gitu ya. Iya 2-3 bulan lalu kayaknya udah ada. Nah sekarang yang baru nih Pak. Yang baru. Yang baru. Yang baru juga banyak nih. Iya. Langsung kita kasih tau nih ke sahabat auto apa nih Pak yang baru. Kita mulai dari depan dulu. Kalau dari depannya ini cover fog lampnya itu aslinya dia warna dove. Warna plastik begini. Iya. Jadi kita cover warna karbon jadi lebih mewah. Jadi lebih mewah. Jadi lebih sporty. Ada juga warna chrome. Ada warna chrome. Jadi ada 2 warna ya Pak. Ada 2 warna ini. Mungkin nanti kita akan bikin warna yang glossy black. Tapi yang saat ini kita rilis adalah yang karbon sama chrome. Jadi ada yang karbon dan juga warna chrome misalnya. Jadi tinggal dipilih aja lagi ya Pak. Iya. Jadi tadinya warnanya ini. Kita warnanya yang matte seperti ini warna plastik. Kita ganti jadi karbon. Jadi kelihatannya lebih sporty. Lebih sporty. Oke. Nah ini fog lamp cover yang baru. Terus apa lagi nih Pak? Apalagi ya. Di samping. Nah ini barang wajib ya. Iya. Mudguard. Mudguard kita udah selesai juga. Dan ini udah plug-in play juga. Ada 1 setnya 4 piece. Bahannya lentur dan tidak mudah pecah ya. Nah kalau dibanding produk-produk yang ada di market. Itu kita. Mudguard kita ini. Mempunyai keunggulan. Sangat lentur dan. Bentuknya. Mirip dengan OIM yang ada di. Mobil biasanya gitu. Jadi kita bener-bener. Mudguardnya pun tidak asal bikin. Kita desain khusus untuk setiap mobilnya. Jadi. Bentuknya kita usahakan mirip dengan OIM. Nyatu dengan bodi mobilnya. Nyatu dengan bodi mobilnya. Jadi tadi meskipun dia lentur. Tapi gak mudah pecah ya Pak? Gak mudah pecah. Nah mudguard ini harusnya. Problem yang dulu-dulu. Mudguard ini karena kaku. Biasanya kalau kena batu. Kena kerikil. Gampang pecah. Nah kalau yang punya auto project. Sangat elastis. Dan tidak mudah pecah gitu. Tidak mudah pecah. Nah ini wajib banget. Karena bisa ngelindungi bodi mobil ya Pak. Ya. Biasanya kalau mudguard. Bahan ini kan oversize dari bodi ini. Iya. Jadi dia akan nyiprat nih sampai di sini. Iya. Jadi kalau ada mudguard. Dia akan nyipratnya ke sini. Jadi gak kotor di bodi mobilnya gitu. Gret-gret juga ya Pak. Iya. Jadi nyucinya lebih enak. Gak bikin kotor bodi mobil bagian samping gitu. Kalau musim hujan. Nah tadi ada foglame cover. Ada mudguard. Terus ada apa lagi nih Pak? Nah ini list bodi. List bodinya. Dia bahan dari stainless. Dan ini anti karat ya. Nah stainless ini dibikin panjang. Satu piece. Dia ada dudukan kayak garis gitu. Garis desain gitu. Nah kita masukin list clubnya di sini. Sehingga kelihatan jadi list bodi gitu. Oke. Jadi kelihatan lebih mewah kita tambahin aksen chrome-nya ini. Aksen chrome. Jadi ini kita tersedia cuma warna chrome-nya kayak? Iya stainless dia. Stainless. Bahannya stainless. Nah ini bikin mobil jadi terlihat lebih elegan lagi ya Pak? Jadi sporty, jadi lebih mewah ya. Iya jadi lebih mewah sih. Nah kalau tanpa ada list ini dia cuma dasar hitam begini doang. Polos begitu doang. Oke. Nah udah ada tiga nih. Apa lagi nih Pak selanjutnya? Oke. Outer. Ini outernya satu set dijual. Dan handle. Outer dan handle. Iya. Kalau handle-nya dia cuma dua piece. Jua piece? Nah kalau handle-nya dia cuma dua piece kiri kanan. Karena pintu yang di sini handle-nya berbeda. Oke. Dia kayak HRV. Kayak HRV. Nah. Kalau BRV kan pintunya di sini nih 4. Iya. Nah kalau outernya kita cuma jual eh handle-nya kita cuma jual dua piece. Kalau outernya kita satuin sama ini. Oke. Berarti yang Outer satuin sama yang belakangnya ya Pak? Iya. Yang ini disatuin sama ini. Dan ini pun kita desain khusus. Lekukan-lekukannya. Tidak sembarangan bikin. Iya. Tapi detail banget gitu ya. Detail. Nah. Ini berarti ukurannya juga presisi banget ya Pak? Presisi banget. Udah pas buat WRV. Udah dirancang khusus. Sehingga ini pun gak. 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 Dan untuk warna Pak? Warna dia ada 3 warna. Ada matte black. Ada chrome. Ada carbon. Carbon. Nah. Masing-masing punya keunggulan juga ya Pak? Sesuai look dan selera masing-masing. Ya. Tergantung selera ya. Kalau yang depannya mau pasang carbon. Tentunya di matching-in jadi carbon juga ya. Selatam kan. Iya. Oke. Ada Outer handle dan juga door handle cover. Ada project. Terus selanjutnya ada lagi Pak yang baru? Yang baru kita dari sini ya. Oke. Ini beberapa yang mungkin saya akan kasih tau juga. Yang akan datang. Tapi belum selesai. Oke. Dan yang udah selesai. Yang udah selesai dulu ya. Yang udah selesai. Innernya silplit. Nah. Ini kita bikin warnanya black. Black stainless. Black stainless. Jadi kesannya lebih mewah ya. Daripada stainless biasa gitu. Iya. Nah. Ini kalau ngangkat barang. Biasanya pastikan poin tumpuannya di sini. Iya. Atau di sini. Iya. Nah ini protector biar nggak baret. Biasanya ngangkat copper berat nih. Kalau pulang dari liburan. Pasti copernya lebih berat kan. Diangkat kesini kan pasti nggak bisa langsung masuk ke dalam. Pasti poinnya di sini dulu nih. Nah. Iya. Baru dipindahin lagi. Nah ini biasanya yang rawan baret nih. Di sini. Di sini. Makanya kita bikin protectornya. Namanya railroad seal. Nah. Ini terbuat dari stainless. Stainlessnya warna hitam. Dan mewah sekali jadinya. Nah ini udah jadi nih. Udah ready to sell. Ini udah ready to sell ya Pak. Iya. Nah. Yang ini. Yang ini. Kemarin kita ada sedikit problem. Ini baru prototype ya. Jangan dilihat. Bentuknya ya. Oh masih prototype. Masih belum rapi. Nanti. Pasti hasilnya. Tiga kali lebih mewah daripada ini. Tiga kali lebih mewah. Wajib ditunggu nih. Iya. Ini. Ini bahannya seplastik. Kita akan bikin ada motif. Nanti kulit jeruknya. Dan ada tulisan. WRP nya di sini. Nah ini mungkin. Dua bulan lagi akan selesai. Dua bulan lagi akan selesai. Iya. Yang mau pasang dalamnya dulu. Silahkan. Nanti tinggal order. Ini pasang sendiri di rumah juga bisa kok. Karena pemasangnya gampang ya Pak. Gampang sekali. Produk auto project itu dirancang mungkin 80-90% itu bisa pasang sendiri di rumah. Bisa pasang sendiri. Karena pasangnya itu gak pakai pengeboran. Iya. Ada tersedia 3M nya juga. Iya. Tapi yang penting itu gak pas dan presisi banget di mobil kalian. Ini penting banget ya Pak untuk dipasang. Karena bisa melindungi tadi ya. Iya. Biar gak baret saat memasukkan barang ke dalam bagasi. Iya. Kalau yang ini bikin lebih mewah juga. Kalau dilihat dari belakang. Karena waktu kita tutup mobil. Iya. Dia masih kelihatan. Ada tulisannya lagi nanti. Iya. Nanti ada tulisannya di situ. Oke. Terus apalagi Pak. Atau nanti akan ada lagi akses yang keluar nanti. Nah kebetulan kan kita kemarin itu bikin. Udah jadikan fog lamp cover yang tadi kita bilang kan yang depan kan. Iya. Kita lihat nih ada yang kurang nih. Kalau bikin depan harus bikin belakang. Nah kayak belakangnya ini tapi kebetulan tidak ada. Tidak ada apa-apa nih. Iya. Nah tapi kita lihat ada space di sini. Nah kita bikinlah yang versi auto project. Yang kita desain khusus. Nanti ini akan jadi warnanya carbon juga. Ada glossy black juga. Nanti mungkin akan jadi lebih mewah nih harusnya. Oke. Berarti ini kira-kira kapan Pak? Ini sama kayak ini mungkin 2 bulan lagi. 2 bulan lagi teman-teman. Nah ini pasti bakal jadi keren nih. Keren? Harus di matching-in sama yang depan. Iya. Berarti seimbang nggak? Depan doang di seratus di belakang juga. Iya. Nah ini kita desain khusus juga. Sehingga bukan cuma tambahan rata begitu aja. Tapi kita kasih garis-garis begini. Jadi lebih mewah lebih nyatu. Desainnya juga sangat diperhatikan ya sahabat Oto. Harus dong? Harus. Karena stylish gitu. Nah tadi kan karpet kita nggak usah jelasin lagi lah ya. Setiap mobil Oto Project itu pasti Max Matte itu wajib. Wajib. Karena setiap mobil wajib pasang karpet harusnya. Iya. Barang yang harus dibeli pertama kali waktu beli mobil baru. Karpet. Karpet. Mudguard. Mudguard. Itu harus Max Matte 7B. Iya harus 7B. Oke. Nah berarti itu aja ya Pak ya? Ada lagi. Ada lagi ya? Iya. Tadi mudguard, list body, outer. Terus yang tadi kita bilang nih. Nah ini tadi kemarin itu yang di BRV. Ternyata yang bagian belakang pintu ini. Yang part ini nya dan ini. Itu tidak sama. Tidak sama. Oke. Yang pintu depannya sama. Sehingga. Jadi kita harus bikin cetakan ulang lagi. yang khusus untuk WRV di panel inner handle nya sama panel armrest nya. Jadi produk ini udah rilis juga. Udah keluar juga untuk panel inner handle nya dan panel armrest nya khusus untuk WRV. Khusus untuk WRV. Karena gak bisa dipaksakan ya Pak. Walaupun di depannya sama di belakangnya beda gak bisa dipaksakan. Bener. Bener. Jadi kita bikin khusus dan ini udah ready to sell. Jadi buat yang teman-teman kemarin pasang beberapa aksesoris interior yang WRV. Jadi yang belum lengkap sekarang udah bisa hubungin sales kita nih. Ini udah lengkap semua. Udah lengkap semua. Iya. Ini juga warnanya sama yang kayak tadi ya Pak ya. Ada yang wood sama ada yang piano black. Iya. Ada carbon, ada wood, ada piano black. Tiga warna. Tiga warna. Oke. Apalagi ya. Kayaknya kayaknya udah deh. Mungkin nanti saat ini kita udah stop untuk progress untuk pembuatan aksesoris WRV. Tapi mungkin nanti kalau tim desain kita ketemu idea baru dan kita rasa oke. Dan bisa dijual tentunya kita pasti akan bikin. Jadi mungkin kita stop dari yang penjelasan saya tadi. Atau mungkin kita ada nambah dua tiga produk baru lagi. Dua tiga produk baru lagi. Akhirnya akan ditambah ya Pak. Mungkin. Mungkin akan ditambah. Nah mungkin kita hitung ya. Saat ini yang udah jadi udah berapa. Kita hitung. Dari depan atau belakang nih. Dari depan aja sih Pak. Oke. Nah. Dari depan. Dari depan. Satu. Satu. Oke. Kamu yang sebut deh. Dari depan. Dari depan. Dari depan. Tiga. Terus ada door handle, over handle. Empat, lima. Oke. Ada door visor. Iya. Eh iya ini lupa nih. Ada list roomnya untuk ini biar kesannya lebih mewah. Jadi biasanya kalau di mobil mewah itu. Ada tambahan list room di pintunya. Window liner. Ada window liner. Iya. List roomnya. Nah ini bahannya stainless juga. Sama kayak yang bawah. Itu nanti karat juga. Oke. Nah ada window liner terus ada. Tadi berapa udah? Ini 28 tak. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ya. 28. Oke terus. Mudguard. Mudguard. 9. Oke. Kita hitung sama yang belum jadi juga ya. Boleh. Dan tapi udah mau jadi ya. 10. 10. 10. 11. 11. 12. Oke. Tarpet. 13. Oh iya ini ada auto window ya. Auto window iya. Sama kayak WRV dia bisa auto empat pintunya. Bisa buka dan tutup kaca itu dengan mudah. Mungkin kita coba ya. Tadi berapa? Berapa? Masih 13 pak. Kalau auto windows sama 14. Oke. Sampai lagi. 15. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 20. Power outlet. 21. 22. 23. 23. 23. 23. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. Oke, ini kita kunci 25 tadi ya, sama ada lembar di auto-window 26 dong? Udah auto-window tadi. Oh, udah auto-window ya. Nah, ini auto-window fungsinya kalau parkir panas, biasa di luar begini, kan pasti panas mobilnya itu. Nah, waktu kita mau masuk mobil, itu bisa kita buka kacanya dari kantor yang atas misalnya. Selagi jangkauan remote-nya bisa menjangkau mobil ya. Kita contohnya, buka, tutup, buka. Untuk langsung auto nih, tanpa menyentuh dengan remote-nya doang. Panasnya bisa keluar ya. Jadi, pas masuk mobil, nggak perlu. Biasanya kan kalau kita masuk mobil dalam kondisi panas, aduh panas. Buka kacanya, langsung empat-empatnya, buru-buru. Nah, kalau ini, waktu kita perjalanan turun ke mobil, itu mobilnya udah adem. Udah adem. Iya. Nah, kalau nggak jadi nih, bisa, nggak jadi ternyata ada sesuatu yang tertinggal, mobilnya mau dikunci. Iya. Kita tinggal pencet lock dua kali. Locknya dua kali. Langsung auto ke empat-empatnya nih. Nah, ini kalau riri riat nih, ini bisa turun tiga senti. Waktu ini biar sirkulasi udara itu keluar. Biasanya kalau kena panas, sirkulasi panas, biasanya membuat interior itu keluar bau. Bau jok, bau plastik, akan mudah keluar. Nah, ini baiknya sebenarnya kaca itu ada sirkulasi. Nah, kita turunin. Tutup, buka, tutup. Tuh, turun sedikit. Tiga senti. Jadi, sirkulasi udaranya terjadi ya, Pak? Ya, tapi tidak kelihatan nih. Karena ditutup sama door visor. Iya, jadi harus pakai door visor juga. Jangan kita buka itu tanpa ada door visor. Gitu loh. Jadi aman juga ya, Pak? Iya, aman. Tidak kelihatan juga kan bahwa dalam kacanya terbuka. Iya. Nah, terus ini full auto. Full auto. Kalau di mobil kan dia autonya, biasanya kalau mobil yang menengah ke atas. Kalau Innova Zenik itu sudah full auto. Fortuner sudah full auto. Nah, kalau di mobil-mobil yang lain, di BRV, WRV belum full auto. Dia cuma autonya di bagian supir. Nah, kita bikin. Kita bikin nih. Tuh. Sekali pencet dia bisa. Tuh. Itu tidak perlu menunggu lama ya, Pak? Iya. Tidak ditahan. Jadi ini namanya full auto ya. Auto kita ini dari satu device. Dan itu sudah plug and play, tidak kotong kabel. Ini juga dari sini juga, sudah full auto. Berarti tidak cuma di bagian depannya saja, tapi di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya juga, iya. Tuh. 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 Kalau sudah biasa pakai full auto, biasanya sudah males. Biasanya, kok tidak lupa, tidak naik pada. Oh iya. Oke. nah itu 4W outlet nya bisa dipasang disitu juga tuh oh nanti bisa, oh dipasang disitu ya pak? iya jadi bisa dua, kalau mau ngecas bisa ada dua jadi udah fast charging udah ada type A, type C itu barang wajib sih, untuk yang punya Honda itu barang wajib dipasang barang wajib untuk dipasang, dan bikin kita gampang banget sih ucas di mobil ya kan sambil berkendara iya apalagi sekarang gadget kan menurut saya udah menjadi kebutuhan pokok ya nah kebutuhan pokok bukan kebutuhan yang nomor sekian lagi itu kalau gak ada gadget, rasanya itu gimana gak bisa kerja, mati gaya iya uang kan kadang di gadget kok iya transfer-transfer kan pasti di gadget, terus mau makan pakai, mau alat pembayaran pakai handphone itu udah di gadget nah itu makanya charge itu penting sekali, dan itu kita udah sediain yang fast charging dan fast charging, jadi gak lama-lama nunggu, karena fast charging itu bisa mengisi daya dengan cepat misalnya saat ini kayaknya banyak mobil yang keluaran baru, untuk charger mereka itu tidak fast charging semua nah kalau auto project itu udah fast charging, jadi waktu kita travel mungkin yang tadinya nge-charge pakai charge biasa itu 4 jam 5 jam baru penuh tergantung baterai ya, tergantung handphone ya, perbandingannya kalau fast charging dengan tidak fast charging tentunya 2 kali lipat lebih jadi bener-bener sih, bener wajib banget untuk dipasang wajib, wajib tadi kita udah coba ya Pak ya, yang auto window, dan tadi seperti yang dibawah klematin, kalau itu udah plug and play, gak bakal mengganggu kelistrikan mobil sama sekali ya Pak iya, tidak potong kabel sama sekali oke, nah tadi itu udah kita review aksuris-aksurisnya, udah banyak juga berapa tuh? 25 25 belum termasuk yang variannya carbon iya belum dibagi warnanya ya, berarti ada 50an dong ya iya, banyak banget untuk mobil WRT ini, mobilnya padahal masih baru ya Pak? masih baru? sampai hampir 50an, atau bahkan lebih 50an secara produk kita ada 25, berarti kalau secara SKU, kalau divisa perwarna mungkin ada 50an ada 50an nah, jadi itu berarti nanti ada juga yang bakalan baru sekitar 2 bulan lagi yang bakal kita tunggu juga nih Pak iya 2 tadi ya iya 2 tadi, dan kalau gitu sahabat-sahabat yang pengen pasang udah bisa ya Pak ya? bisa, bisa hubungin sales kita, atau bisa hubungin reseller-reseller kita di luar kota tokoh-tokoh variasi yang di luar kota iya, itu mungkin dari Aceh sampai Papua harusnya ada, kita ada jaringan distribisinya kita ada jaringan distribisinya dari Aceh sampai Papua jadi yang di luar kota Jakarta nggak usah khawatir ya Pak gimana sih cara pasang aksursi Top Project datang tokoh variasi, tapi pastikan aksursinya asli dari Oto Project iya, itu yang harus dipastikan itu asli dari Oto Project ya dan juga ini bisa dibeli online ya Pak? bisa dibeli online di Tokopedia atau di Shopee di Shopee, beli-beli juga bisa? beli-beli ada official store-nya Oto Project pastikan juga, itu juga asli dari Oto Project ya sahabat Oto jadi bagi sahabat Oto yang nggak mau ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang aksursi terbaru di Oto Project jangan lupa untuk follow akumidasi sejarah Oto Project yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project di Youtube juga jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project nah, yang pastinya nih Pak, Oto Project bikin mobil auto keren bye-bye bye-bye